Talent Compromise Future, dan Discover How AI Talent Management Can Secure the Company Sukses. Jadi kita hari ini akan mendiskusikan dan sharing tentang sebuah teknologi baru tentang AI Talent Management. Sudah live di Facebook. Terima kasih. Jadi sesi-nya saya buka. Good morning, talented people. Perkenalkan nama saya Pamela dari AI Consulting. Sebenarnya sekali bisa bertemu dengan Bapak-Ibu semua di acara Dina Indosus pagi ini. AI Consulting hadir untuk membeli solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Jadi kalau bagi klien-klien kami, kami sebagai partner yang berbeda dengan tangan memahami kondisi organisasi sesungguhnya untuk solusi yang direcang khusus di kebutuhan unik di tiap perusahaan. Sama halnya di sini, sama halnya di sini di sesi behind the suit, kami membahas topik-topik yang memang sedang in and happening now untuk memahami berbagai perspektif dan juga membeli solusi terbaik. Karena acara ini super interaktif dan biasanya seru, jadi selama sesi berlangsung, jika Bapak-Ibu ada yang mau tanya atau punya ide untuk didiskusikan, feel free untuk langsung ketik di kolom chat zoom atau bisa di kolom komentar di Facebook. Dan di sini ada rekan saya, Acel, yang jadi post. Acel, kalau misalkan ada komen-komen di Facebook, please let me know, oke? Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin udah sering banget kita dengar, tapi masih jadi tantangan besar buat banyak perusahaan, yaitu mengenai talent. Dan tema kita hari ini adalah Compromise Talent, Compromise Future. Kita kompromasi, kita kompromikan talenta dan mengkompromikan masa depan kita. Yang mana nih, yang perlu kita kompromikan gitu ya. Dan mungkin hari ini kita akan discover bagaimana AI talent management bisa membantu untuk mensekurkan company success. But before that, actually, let me first introduce myself a little bit. Namanya Putri Pamela, saya saat ini sebagai Business Unit Director untuk LDNA dan Assessments. Dan join di ESQ atau E-consulting sekitar 2 tahun setengah yang lalu. Dan sebelumnya, seperti dari sekitar tahun pun, memang berkarirnya di dunia Assessments, Recruitment, Selection, dan benar-benar menetapkan orang yang benar di tempat yang benar di tempat yang benar. Di Amerika, Singapura, dan di seluruh dunia. So, I'm here to kind of give you a different perspective. Tapi sebelum itu, saya mau menunjukkan juga satu video. Jadi, video ini memang sesuatu yang lagi viral. Jadi, kalau di behind the suit, salah satu yang membedakan si sesi ini adalah kita mencoba untuk menunjukkan hal-hal yang lagi jadi topik perbincangan di dunia maya untuk kita bahas secara langsung. Sekarang apakah masih putus-putus? Atau sudah mendingan? Oke, sudah lebih baik. Lebih baik, Pak. Oke, thank you. Oke. Jadi, memang sekali lagi, kalau di behind the suit itu, sesuatu hal yang membedakan dari sesi ini adalah kita menunjukkan, si yang lagi pedi, gitu ya, apa sih yang lain-lain, yang banyak orang ngomongin tentang dunia korporat, tapi di dunia maya, mungkin dari berbagai perspektif. Nah, salah satunya adalah kita ngomongin video ini. Yang menurut saya sangat menarik mengenai bagaimana kita hire talent. Oke? Jadi, mari kita lihat video. Buat saya, growth itu adalah legacy. Apple, Microsoft, that's the beauty about Steve Jobs, ya. And we all know how great he was, right? He was intelligent, he was visionary. Tetapi dia ada dua orang di bawahnya dia yang menjadi giant di perusahaannya. Satu adalah Johnny Ive yang menjadi desainnya, satu lagi adalah Tim Cook, operation retail sama logistik. Makanya bagus perusahaannya. A lot of times seorang CEO, mereka merasa takut nih, eh, kalau gue nyari orang yang terlalu pintar, nanti gue dibohongin, gue dicurangin. Atau ada orang yang mikir gini, aduh, gajinya terlalu tinggi. Udah deh, gue nyari yang paling murah, yang murah aja, sesuai dengan budget gue. Remember, when you are doing that, you are building a company of dwarfs. Steve Jobs build a company of giants, not a company of dwarfs. Oke, so that's quite interesting. Jadi kalau dikatakan di video ini, salah satu kunci kesuksesannya Steve Jobs, katanya adalah karena ada dua tangan di bawahnya yang dapat membangun perusahaan yang bukan beristirikan dwarf atau kecaci gitu ya, tapi memiliki giant company yang juga memiliki growth and legacy. So, the way he hires is that he's not just gonna compromise people who are apa ya, irrelevant or maybe just a supplier. Tapi memang dia rela untuk membekerjakan para giant-giant, para expert yang memang dengan harapan company-nya pun menjadi giant and really lead with growth and legacy. dan itu kekuatan dari tim dengan terlalu sempat. Tapi, mungkin banyak dari kita selalu-seling merasa terjebak juga ya. Karena kita berpikir, apa sih yang terjadi kalau kita berkompromi dalam memiliki talenta. Misalkan, kita terlalu fokus dalam mengisi posisi dengan cepat tanpa betul-betul memperhatikan apakah orang tersebut betul-betul cocok dengan pekerjaan. Apalagi ngomongin tentang apakah orang ini benar-benar cocok dengan budaya perusahaan. And that's what's usually happen. Yang sering terjadi adalah ketika kita berkompromi dalam proses rekrutmen, kita bukan hanya berkompromi pada talentanya. Kita berkompromi pada meskipun perusahaan. Dan talenta yang salah bisa membawa tantangan menurutkan produktivitas sebaiknya menggabutin yang sudah ada. Jadi akibatnya kita tidak hanya kehilangan waktu ada uang tapi juga kesempatan untuk betul-betul tumbuh dan berkembang. Nah, buat saya, seperti yang tadi kita bicarakan gitu ya, this is really what's really happening in the world. Ini sesuatu yang memang menjadi problematika besar gitu ya. Yang mungkin bisa jadi inilah yang mendorong kenapa sih adanya talent war. Karena banyak yang merasa bahwa nyari talent itu mahal. Bukan hanya mahal tapi juga time consuming. Sangat memakan waktu gitu. Sangat lama. Jadi, mungkin ya ini akan sangat berlilai untuk Bapak Ibu yang seringkali merasa saya pribadi juga merasakan gitu ya. Saya pernah di fase apalagi di awal-awal leadership saya gitu ya. Kok kayaknya saya selalu merasa lelah. Sebagai leader, kayaknya harusnya job saya adalah on a strategic level. Saya harusnya memonitor, gitu ya, memsupervisi, dan memang mengerang, menorganisir secara strategic. Tapi seringkali, kenapa saya sering terjebak? Malahan, memastikan pekerjaan itu selesai ke level paling bawah. Dan sering banget saya merasa kayak kok kayaknya saya kurang saya pun gak punya tim yang kapal ya. Dimana akhirnya seringkali kita jadi sering merasa lelah gitu. Dan sekali lagi jadi kurang bergerak di rangka yang lebih strategic. Nah, akhirnya mungkin di dalam momen itu kalau saya pribadi waktu itu ya, saya capek gitu ya. Kok kayak ngerasa timnya gak kapal gue sehingga saya capek sendiri dan kayaknya perusahaan jadi bergeraknya sangat lambat. Organisasi jadi bergeraknya lambat karena menunggu keputusan strategis namun saya disibukan oleh hal-hal yang sangat mikro. Nah, akhirnya kalau saya di luar akhirnya oke deh, saya mau hire nih. Saya memutuskan meng-hire orang di luar sana gitu ya. Dan ternyata proses hiring itu memakan banyak waktu dan biaya yang dibuarkan pun sangat mahal. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan datanya memang the current process saat ini proses dalam mengidentifikasi talent dan sampai menemukannya itu memakan waktu 8 sampai 26 minggu. And the business cannot wait 8 sampai 26 minggu. Dan harganya itu sebetulnya kalau secara global dihitung rata-ratanya adalah untuk kita mendapatkan si satu karyawan terbaik itu itu kosnya hingga 23 ribu dolar. And that's quite outrageous gitu ya. Dan akhirnya karena kita stuck di dalam proses yang panjang kemudian biaya yang sangat mahal akhirnya ujung-ujungnya apa yang kita pikirkan? Ya udah deh siapa aja yang penting ada yang ngerjain. Karena gak kepegang gitu sama kita gitu ya. yang akhirnya kita merasa ya udah kita kembali lagi ke dalam siklus itu gitu. Ke dalam siklus yang capek lagi karena ternyata kita asal hire yang dimana kalau kita asal hire ya kita gak bisa expect hasil yang juga gak asal-asalan gitu ya. Dan mungkin ada momen di saat ya udah deh bernaikin nih speknya gitu ya. Saya naikin nih salarinya supaya saya bisa meng-attract mungkin orang-orang yang memang sudah ready to work. Orang-orang yang memang sudah jadi expert profesional yang siap kerja. CV-nya bagus kemudian pengalamannya bagus dan ternyata ketika dia kita hire itu tidak sebagus CV dan pengalaman karena mungkin bisa jadi gitu ya. Dia expert tapi ternyata ketika dia harus berinteraksi dengan orang-orang lain di organisasi kita dengan budaya yang sudah set gitu ya ya dia tidak cocok dengan budaya itu. Yang terjadi adalah dia jadi public dan tidak ada yang mau kolaborasi sama dia. Saya tidak tahu jika Anda mengalami itu tapi untuk kita itu berlaku banyak kali. Jadi dua hal gitu ya untuk menemukan orang yang fit sama kerjaannya aja sudah susah. Kemudian yang kedua untuk menemukan orang yang kemudian cocok sama budaya kita itu tambah susah lagi gitu ya dan I think this is a classic case ini masalah klasik yang sering banget dihadapi oleh banyak perusahaan secara global jadi kalau mohon izin bukan untuk mengajar ikan hidup renang tapi ini adalah sebuah keluhan yang seringkali saya muli gitu ketika kita meng-coaching para eksekutif CEO in all around the world and for me personally ini pun yang dirasakan ketika maupun saya ketika di US di Singapura and then in Indonesia everybody is saying the same thing dan proses yang lama dan mahal ini akhirnya mencegah para leaders untuk mengambil quick business decision keputusan bisnis yang cepat dan juga karena sekarang dunia bisnis sangat upred dan juga sangat cepat berjalannya dan disinilah akhirnya resiko untuk kita salah menempatkan itu menjadi lebih besar terhadap jokit dan juga culture fit dan apa sih dampaknya yang terjadi namunnya adalah employee engagement si karyawan juga nggak happy sama apa yang dia lakukan gitu ya sehingga employee engagement nya drop karena dan ketika employee engagement drop kita tahu dampaknya dampaknya produktivitas juga menurun dan dampaknya kita tahu sendiri business outcome pun menurun dan menariknya sebetulnya kalau kita lihat data ini gitu ya employee engagement drop actually the root cause malahan jauh sebelum si orang itu di hire gitu ya dari proses hiring yang sudah misalign yang mungkin memang didorong oleh kita yang hanya memilih talent dari sekedar CV dan pengalaman dan nyatanya realitanya kalau kita lihat di data nih hanya tahun kemarin aja ada 87% mahasiswa merasa bahwa mereka salah jurusan so I think it goes back even way back jadi dari awal dari sejak bagaimana sistem pendidikan kita gitu ya atau mungkin kayak anak-anak yang memang banyak yang salah jurusan kemudian juga menonton kita yang mungkin hanya pemilihan yang berdasarkan CV dan juga pengalaman pendidikan ya yang bagaimana itu akan membawa unhappiness not only unhappiness because of our organization tapi mungkin unhappiness itu adalah yang mereka membawa dari awal karena mereka ini pun sudah salah dan inilah yang terjadi kenapa sih 70% of employees ternyata 70% dari mereka menyampaikan bahwa mereka sepingkali pergi dari organisasi karena mereka merasa tidak cocok dengan biaya organisasinya atau peranan yang dilakukan so I think this statement kayak quote ini tuh sangat sport on ya untuk menjelaskan apa sih yang yang akan kita sharing hari ini gitu ya yang kita akan pelajari bersama-sama adalah the right challenge cannot shine in the wrong world kita percaya kalau di talent DNA di e-consulting kita percaya bahwa setiap orang itu ketika mereka belum tidur gitu ya ketika mereka menjalani aktivitasnya gak ada yang berniat bahwa ah saya pengen gagal hari ini gitu ah saya pengen jadi low performing employees deh gitu ya dan nyatanya sebetulnya ketika ditanya gitu setiap karyawan do you wanna be successful everybody wants to be successful kita semua pengen sukses gitu gak ada yang belum tidur tiba-tiba oh saya pengen gagal yang ternyata sebetulnya yang menjadi PR adalah mungkin bukan atas mereka yang memang belum capable itu bisa jadi tapi juga ada komponen di saat kita yang belum merapatkan mereka di tempat yang tepat sehingga dia tidak bisa bersinar karena talent yang bagus mungkin tidak akan membawa performa yang baik ketika itu tidak ditempatkan di tempat yang tepat so that's a bit about that dan kalau saya pribadi saya belajar dari dokter Adi Ginanjar ketika saya bergabung di e-consulting gitu ya jadi kalau kita lihat kalau di ESQ Group ini pun sebuah problematika yang juga dialami oleh ESQ apalagi di awal-awal pembentukannya gitu ya kalau hari suka cerita ke kami bahwa memang ESQ ini bergeraknya sangat tepat ESQ di sekitar 24 tahun yang lalu sebenarnya exactly di tahun 2001 yang dimana visinya itu sudah jelas yaitu korporasi terdepan dalam bergerak masyarakat menuju peradaban emas dengan visi yang kuat dan juga pergerakannya yang cepat ternyata itu pun dialami bad hiring bad selection itu dialami oleh Pak Adi yang dimana pada saat itu ESQ itu perusahaan sangat menutup sekali sangat besar yang sampai tidak terkontrol dan perusahaan pun bertumbuh besar proses pencarian talent juga tidak bisa menemukan and many times we cannot play kita gak bisa menemukan 8-26 itu untuk mencari talent terbaik gitu ya sampai pada akhirnya jumlah karyawan muda dan gak semuanya juga produktif gak semuanya juga performing kan dan di momen itu Pak Ari menghayar asesor menghayar beberapa asesor yang dimana memang itu proses yang sangat lama kayak Pak Ari serika untuk saya ingin mengakses satu orang jadi dulu kita sempat bekerja sama saya waktu itu menjadi advisor konsultan juga untuk ESU yang dimana salah satu tenpoinnya adalah ya untuk mengakses satu orang aja itu bisa lebih dari satu minggu dan itu bukan mencari talent itu hanya mengakses internal itu lebih dari satu minggu dan satu satu orang dan itu proses yang sangat mahal karena harus di cross-validate mungkin Bapak Ibu tahu ya prosesnya sudah tahu jadi kalau di sini pain poinnya Pak Ari pada saat itu pun sama yang pada akhirnya kita ketemu dan kita evaluasi kembali kita evaluasi kembali penempatan masing-masing kesesuaiannya masing-masing dan akhirnya Pak Ari bisa cut beberapa yang memang belum pas dan itu tidak selamat menikmati dan hingga kini sekarang ISQ Corp punya 17 perusahaan 17 bisnis unit di dalamnya dan itu hanya dihandle 200-an dan itu sangat berat kalau misalkan Bapak Ibu tahu saya 200 untuk menghandle semua 17 bisnis unit adalah berat berat dan itu sudah termasuk semua outsource freelance dan semua itu dan ini juga banyak sebetulnya baru aja ngobrol dengan salah satu CEO di salah satu startup juga masih juga dan sempat cerita-cerita juga ya mereka baru hadir sekitar di mata kone sebetulnya banyak funding dari luar negeri dan sebagainya macamnya dan kita sempat tanya oh what's a side of your company right now this is one company terus kata dia ada di luar kayak gue enggak di rekternya tiba-tiba kerewan itu tiba-tiba dari 350 dan I feel that it's just the cost you know and not everyone is productive dan 350 itu akhirnya kita pakan dan sekarang cuma 40 and it doesn't compromise for performance because we really chose the best of the crops karena kita pilih betul-betul yang terbaik dari yang terbaik gitu yang se-40 ini yang malahan bisa menggantikan 350 itu seperti itu dan ini kembali ke cerita tadi di awal di video ya dan ini saya jalan kalau bapak ibu ada pertanyaan atau mau share sesuatu apa sih yang terjadi di organisasi masing-masing di Sulfree oke ini sebetulnya sesi buat kita berdialog dan ngobrol-ngobrol jadi kalau misalkan ada yang mau share juga kayak gimana sih di organisasi masing-masing please Masukin ke kolom chat dan kita bisa obrol juga gitu ya apa sih yang terjadi berapa size company-nya dan segala macam tapi sebelum itu boleh nggak saya minta bapak ibu untuk taruh aja jumlah karyawan di masing-masing organisasi di chat can I do that masing-masing dari bapak ibu itu sekarang jumlah karyawannya berapa sih gitu dan mungkin bisa kasih aku rating 1-10 seberapa efektif 20 orang 5 efektif oh that's good oh ini ada Pak Yasir ya Pak Yasir Pak Yasir juga politis ya oke that's not bad anyone else yang lainnya gimana yang lainnya tadi ada pasuk komponen dari kementerian ya ini beda beda ranah tuh dari kementerian keuangan itu udah wow udah besar sekali oke yang lainnya gimana boleh share tau berapa karyawan dan juga 1-10 seberapa efektif oke oke sambil mungkin yang lain kalau masih malu-malu buat share atau nanti aja sharenya Jafri boleh oke jadi kalau kita go back ke case tadi tadi gitu ya ternyata Steve Jobs put a believer for talents hiring for talents jadi let's go deeper into the case Apple ya ini case tadi Apple yang dimana aku mau cerita sedikit jadi dulu itu di tahun 1985 atau kurang dari 9 tahun setelah Steve Jobs mendirikan Apple Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri jadi dia dipecat dari perusahaannya sendiri setelah 9 tahunnya bangun dan pemecatan itu terjadi karena dia ada perselisihan dengan yang namanya CEO-nya pada saat itu yaitu John Schooley his co-founder karena komputer Macintosh jadi kayak Macbook kalau sekarang bukan-bukan jadi dulu tuh kalau kita jadi kayak ada desktop namanya Macintosh so perangkat itu populer karena mengalami perangkat itu populer karena mengalami penjualan yang sangat jadi populernya bukan karena sukses matutnya pada saat itu karena sangat buruk dan job sepercaya alasnya karena harga perangkatnya cukup tinggi dan pada saat itu dia berargument sama CEO-nya bahwa dia memperjuangkan ini harusnya dimurahin karena visinya dia pada saat itu adalah dia ingin Apple itu accessible untuk semua kalangan for everyone ini jadi daily necessity dan karena perangkat itu akhirnya dia dipecat dari organisasinya karena tidak align dengan apa sih visi bisnis pada saat itu dan turns out his prediction was right yang pada saat itu sebetulnya prediksinya Steve Jobs dia sampai marah-marah karena harganya mahal itu benar karena ternyata di akhir tahun 90-an Apple itu hampir bangkrut dia hampir runtuh dan Steve Jobs yang dipecat kembali lagi ke Apple dan jadi CEO-nya saat si Apple-nya ini berada diambang kebangkrutan nah dia tidak mampu bersaing pada saat itu dengan IBM dan Microsoft jadi produk mereka tidak laku dan juga identitas perusahaan juga mulai memudar jadi akhirnya Steve Jobs came back kembali lagi di tahun 97 dan menariknya pada saat itu dia tidak datang sendirian dan dia tidak tidak mau datang sendirian ini adalah salah satu syarat kenapa akhirnya dia mau lagi balik lagi dan juga jadi CEO karena sebetulnya pada saat itu dia sudah punya company sendiri namanya kalau tidak salah next art atau apa dia sudah bikin startup lagi dan pada saat itu yang dia menjuangkan adalah oke deh saya balik lagi ke Apple saya mau bawa tim saya jadi pada saat itu dia bawa visi barunya dan yang paling penting kalian kanya yang bantu dia untuk menunjukkan visinya dan seperti yang Anda dengar sebelumnya si talent itu siapa John Ive dan juga Tim Cook yang jadi CEO-nya sekarang jadi pada saat itu visinya Jobs adalah saya ingin menjadikan produk terbaik di dunia dan meninggalkan dunia yang lebih baik dari kami yang menemukan dan apa yang dia lakukan adalah dia merasa itu tidak akan jadi kalau dia tidak ada talent-talent ini yang ikut berdia dan salah satu tangan-tangan Steve Jobs adalah Tim Cook yang akhirnya berhasil merampingkan operasi perusahaan dan membuat Apple jadi lebih efisien karena memang jagonya si Tim Cook itu adalah tentang operasional oke di sisi lain ada John Ive yang dimana jagonya dia adalah all about design jadi kalau Anda melihat Apple's design sangat sedih sangat elegan sangat minimalis jadi dia adalah pemikiran desain sebenarnya jadi produk-produknya kayak iPod iPhone dan juga Macbook that's his creation dan mereka berdua tidak hanya menjalankan visinya si Steve Jobs tapi mereka juga berkontribusi dalam membantu inovasi yang mengubah industri teknologi dan hasilnya kita tahu sekarang bahwa Apple bertransformasi dari perusahaan yang hampir bangkul menjadi raksasat di teknologi dan itu hanya di dalam beberapa tahun jadi harga saham Apple melonjak dan akhirnya produk-produk mereka pun memimpin pasar dengan standard design dan fungsionalitas yang belum pernah ada sebelumnya jadi semua itu terjadi karena sebetulnya the key in what he did was that he placed the right people in the right place dia menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat talenta yang tidak hanya sesuai dengan pekerjaannya tetapi juga dengan budaya inovasi yang menjadi jiwa Apple seperti itu so interesting right jadi yang malah yang dia berjuangka adalah si talenta-talentanya gitu and this is actually tadi ya kisah ceritanya Pak Ari untuk membentuk ESQ dan bagaimana kayak ESQ bisa sebesar ini gitu ya dengan tim yang cukup kurus kemudian juga dengan ceritanya Steve Jobs it really inspired us jadi inspirasi kita untuk membentuk yang namanya AI talent management so this is a new revolution bagaimana talent management sekarang bisa menjadi sesuatu yang real time akurat tapi juga tanpa batas dan ini terinspirasi tadi karena banyak yang merasa bahwa proses mencari talent itu sesuatu yang sangat lama dan juga mahal and that's why we want to create something that is so affordable for everyone tapi juga bisa mendapatkan hasil yang real time dan kita tidak batasi karena we know that talent is very crucial for you jadi kalau di framework yang kita punya kita punya framework namanya GIF formula formula nya itu adalah sebuah idea gitu ya the GIF formula is actually an acronym acronymnya dari GROW equals investment and you add it to your fit and it combines with talent DNA what does it mean jadi kita percaya bahwa tadi kan kita ngomongin di video awal itu I think it's very spot on what company is looking for yang perusahaan itu selalu cari adalah growth and legacy and that's also exactly what Steve's job did what he was aiming for is growth and legacy that he wants to be the best and the legacy is that this is reached by everyone in the world dan growth itu ternyata kalau kita pelajari dari case-case yang kita sudah lihat sendiri dan alami sendiri adalah pertumbuhan itu hanya terjadi ketika kita berinvestasi atau berinvestasi waktu pengembangan dan segala macamnya ketika kita berinvestasi ada orang-orang yang sesuai dan pas sesuai berdasarkan fit-nya dan talentanya nah dimana sebetulnya kenapa si fit ini dikaitkan dengan talent DNA karena ternyata talent DNA ini bisa menjadi precursor untuk mengidentifikasi dua hal kesesuaian orang ini terhadap pekerjaannya yaitu job fit kita menyebutnya dimana talent DNA itu kita kawinkan dengan kompetensi yang dia harus memiliki sehingga ada keselarasan diantara apa sih yang menjadi talenta alami individu itu dengan pekerjaannya seberapa sesuai dia seberapa dia akan bisa melembang pekerjaan itu sesuai dengan talentanya dan dia bakal enjoy satu yang kedua adalah kenapa si fit ini dikawinkan dengan talent DNA adalah karena talent DNA ini bisa menjadi precursor untuk kita lihat bagaimana talenta alami seseorang berkaitan dengan korbelis organisasi seberapa sih talenta saya align dengan nilai-nilai inti budaya organisasi tersebut jadi kita bisa pastikan orang-orang yang memang hadir disini secara natural dia punya bekal yang dimana dia akan lebih mudah untuk budaya-budaya inti yang akan kita bangun di organisasi pertama dari segi job fit yang kita lihat ini adalah disclaimer yang kita lihat adalah bukan terhadap kapabilitas dalam segi skills ataupun pengetahuan orang tersebut itu diukur oleh assessment center kapabilitas orang saat ini tapi kalau dengan talenta DNA kita bisa perlu prediksi sifatnya prediktif kita bisa prediksi apakah orang itu tidak mampu mengembang juknya yang akan datang walaupun dia tidak punya skills atau knowledge yang dimiliki saat ini seberapa dia akan menyerap skills dan knowledge atau all the investment yang tadi kita cerita this investment cannot happen kalau orang itu memang tidak sesuai kita mau ajarin dia berapa kali kita mau edukasi dia kembangkan dia kalau itu tidak sesuai dia akan merasa enjoy ngerjainnya yang dimana kita melihat ini yang menjadi core bagaimana si organisasi itu bertumbuh especially if you are an organization that focus on people karena kenapa kenapa dua hal itu crucial adalah pertama kita sering melihat banyak orang-orang dikit-dikit kalau kita kasih kerjaan rasanya burnout dikit-dikit kalau misalkan dia dikasih kerjaan dia merasa overwhelmed walaupun kita mau ngasih banyak kita mau ngasihnya sedikit dia selalu merasa overwhelmed dan ternyata itu ada root cause-nya kenapa dia selalu merasa burnout atau overwhelmed adalah karena sebetulnya dia cocok dengan budaya organisasi kita dia minggle with everyone but they don't have the job fit inilah sebetulnya kenapa ujung-ujungnya kita sebagai leader harus mikirin banyak perintilan-perintilan tadi kok saya merasa tidak kepalabal di trading ulang-ulang kok begini-begini terus jadi mungkin one of the reason why if we diagnose it is that because they're not a job fit mereka gak sesuai dengan pekerjaannya nah ada juga momen-momen yang tadi aku ceritakan di awal orang ini CV-nya bagus pengalamannya bagus pas interview itu passionate banget eh kok pas masuk ke organisasi ternyata dia bisa perform tapi sendirian jadi kalian tahu pasti ini orang yang tidak culture fit dia mungkin kurang sesuai sama budaya kita yang sehingga sebetulnya ingin kita cari the next level of talent management is not just about managing atau mengelola talenta kita ini bukan hanya terkait kita memilih orang-orang yang potensinya bagus tapi kita memilih orang-orang yang potensinya bagus dan dia kita bisa prediksi orang-orang yang akan berkomitmen dan berkinerja there will be people who are high committed and high performing why? karena dia ada orang yang sesuai dengan pekerjaannya tapi juga kita bisa pastikan dia sesuai dengan budaya organisasi kita so if I may share with you one of my clients jadi back then salah satu client saya dulu itu adalah Ritz Carlton dan ini client saya sekitar 10 tahun lebih and this was back in my days in the US and also in Singapore and one of the keys if I see the success of Ritz Carlton salah satu yang membuat Ritz Carlton successful dan kenapa kita bisa bilang Ritz Carlton successful is not just because they are ultra luxury actually salah satu stepping stone-nya mereka kenapa mereka bisa dicap sebagai ultra luxury hotels and really have that good brand dan yang bagus adalah karena dia satu-satunya dan hotel pertama yang memenangkan Malcolm Baldrige National Quality Award jadi kalau Bapak-Ibu kurang familiar dengan Malcolm Baldrige National Quality Award ini award yang ada di US di Amerika untuk organisasi yang memaintain dan juga kualitas yang excellent dan sebelumnya itu tidak pernah di dalam sejarah mereka menolakkan sebuah organisasi perhotelan gitu ya sebuah hotel brand hotel yang memenangkan ini biasanya itu tentang manufacturing biasanya itu kayak production line production seperti itu karena terkait dengan kualitas tapi memang Ritz Carlton ini satu-satunya dan yang pertama memenangkan Malcolm Baldrige National Quality Award dan mereka memenangkannya dua kali so it's quite amazing gitu ya jadi dan salah satu kenapa sih bisa mendorong sampai ke level itu adalah founder-nya namanya Horsuzi he he was he was the one that actually created Ritz Carlton dan akhirnya dia juga yang jual brand-nya sekarang ke Marriott dan akhirnya Horsuzi ini bikin brand baru lagi namanya Capella Hotels dan apa sih rahasianya gitu ya kalau misalkan ngobrol sama Horsuzi menarik banget rahasianya itu bukan kayak terhadap kita cari customer yang banyak ataupun dia kayak meningkatkan kualitas dari produk-produknya atau meningkatkan kayak kamarnya yang buat luxury and stuff like that actually no the one thing that he really emphasize is rahasia dia adalah dia tidak hanya memilih orang untuk sekedar bekerja tapi dia memilih orang dengan talenta yang betul-betul cocok dengan pekerjaan dan mereka jadi kalau di sini Horsuzi tidak hanya mencari orang lain yang bisa melakukan tugas dengan baik tapi dia juga mencari talenta yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan dan memahami pentingan layanan so for him because he is hotel right corner Scalton itu hotel jadi yang digabungkan adalah we wanna put forward service excellence and he believe that and he learned from us adalah ternyata service excellence itu juga bukan komponennya hanya semata-mata kita trainingkan orang tiba-tiba jadi service oriented that would never happen dia mencari orang-orang yang memang betul-betul akan tersenyum tanpa dimonitor orang-orang yang akan melihat kebutuhan gas tanpa-tanunya tanpa dimonitor dia diminta dan dia mendorong that natural talent to serve that natural talent to be positive that natural talent to smile hal-hal itulah yang sebetulnya mendorong jauh lebih mendorong dibandingkan bagaimana kita menedukasi orang-orangnya dan edukasi itu jadi lebih ringan karena mereka secara natural punya talenta-talenta yang memang mendorong mereka ke arah sana jadi ini sangat penting untuk mereka dan mereka juga mencari orang-orang yang memang bukan sekedar kerja untuk dapat gaji tapi untuk mewujudkan mimpi kolektifnya mereka jadi kalau misalnya bapak ibu masih sudah familiar ya sama Ritz-Carlton yaitu we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen so for them is that if you see yourself as a lady if you see yourself as a gentleman then you would treat other people like a lady and a gentleman jadi itulah dignity yang memang mereka tanamkan gitu ya dari si budaya organisasinya i remember like back then i had a session kayak aku ada sesi gitu ya sama beberapa orang dari Scalton and i didn't know this guy saya gak tahu gitu ya ini siapa and then there was one thing that i asked randomly to people kayak kita random kadang-kadang tuh untuk ngecek gitu ya kita tanya orang kayak what you get paid to do kamu tuh sebetulnya disini dibayar untuk apa sih gitu dan ada salah satu orang ini yang membuat saya tersengang jawaban dia adalah saya pengen ya bapak ibu tebak kira-kira dia itu kerjanya apa gitu ya ketika dia dikanya eh kamu disini itu kerjanya apa ya what you get paid to do dan jawaban dia adalah I am here to make sure untuk memastikan semua orang itu healthy semua orang sehat sehingga mereka bisa serve the guest better and we can provide impact for the guest dan kira-kira menurut bapak ibu kerjaannya orang ini apa di hotel itu ada yang mau jawab jadi jadi kita tanya ke dia kayak kamu disini kerjanya apa ya gitu dan jawaban dia adalah kayak saya disini adalah yang memastikan semua orang itu sehat sehingga mereka bisa melayani kamu-tamu kita dengan lebih baik gitu seperti itu dan menariknya dengan jawaban seperti itu we find out he was a dishwasher dia itu sebetulnya hanya seorang pencuci piring but for them that was very important that each person know the purpose that they're there for tapi itu digali dari sebelum orang itu masuk ke Ritz-Carlton sehingga apa yang menjadi purpose-nya Ritz-Carlton itu sudah lebih mudah untuk ditanamkan karena align dengan purpose atau values-nya si individu dari awal dia bekerja salah satu juga yang sedikit menarik yang kita lakukan gitu ya waktu di Ritz-Carlton adalah kita melakukan sebuah studi juga gitu ya yang makanya kita dengan saya diri nih bisa bawa ini sekarang ke Indonesia adalah kita selalu melakukan studi orang-orang yang melakukan segala hal dengan terbaik gitu ya apa sih hal-hal baik yang orang ini lakukan dan menariknya salah satu posisi yang memang kita sangat banyak untuk recruit all the time kalau dulu di Ritz adalah housekeeping tapi kita gak mau asal hire housekeeper cuma karena oke dia ibu-ibu dan mau kerja gitu ya kita gak mau seperti itu dan itu salah satu hal yang saya lakukan dari Ritz-Carlton adalah kita gak pernah akan asal hire even though it takes a long time dan salah satunya adalah sebelum kita menghire kita research dulu sebetulnya orang-orang terbaik orang-orang housekeeping terbaik di Ritz-Carlton yang biasanya beres-beres sama kayak gimana sih yang yang dimana itu kegali apa sih sebetulnya talenta natural para housekeeper sehingga kita bisa replika kita replika kembali orang-orang apa yang akan kita hire seperti itu dan kemarinnya ketika kita menstudy housekeeper housekeeper terbaik di Ritz-Carlton kita sampai taruh CCTV kita lihat apa sih gerak-geriknya kita interview juga gitu ya dan salah satu pertanyaan interview yang menarik adalah kita tanya ke mereka apa sih langkah terakhir yang kamu lakukan waktu kamu beres-beres kamar setelah kamu beres-beres kamar apa langkah terakhir yang kamu lakukan sebelum kamu keluar dari kamar dan lanjut ke kamar di dunia dan menariknya kita pikir dia akan jawab kayak yaudah kita cek ulang kita beres-beres lagi dan akhirnya oh enggak ketika dia ditanya kenapa gitu ya juga dia cukup menjelangkan pada saat itu kata dia adalah saya tahu tamu saya ketika dia datang ke sini pasti dia lelah setelah perjalanan dan hal pertama yang saya lakukan hal yang saya hal terakhir hal terakhir yang saya lakukan sebelum saya lanjut beres kamar lain adalah saya rebahan di kasur karena saya tidak ingin hal pertama yang tamu saya lihat adalah langit-langit yang berdegung yang sehingga ini menunjukkan bahwa housekeeper ini dia tidak hanya cocok secara job fit karena dia bisa bukan hanya dia perfectionist karena dia memastikan sampai ke langit-langit bahwa itu bersih dan tidak semua housekeeper ternyata lakukan itu dan ketika dia di perfectionist kita tahu dia itu structure gitu ya dia memperhatikan detail dan satu hal lagi yang penting adalah he can see other people's perspective dia bisa melihat dari perspektifnya si guest dan memastikan bahwa guest experience-nya is quite excellent dan disitulah kita tahu oh ternyata orang-orang yang fit ke dalam pekerjaan itu memiliki talenta-talenta yang tadi saya sebutkan sehingga kita bisa replika dan cari lagi orang dengan talenta-talenta itu jadi bukan hanya bebersihnya yang luar biasa ternyata performa ini itu dibukung oleh talenta-talenta lainnya gitu ya dan itulah sebetulnya salah satu contoh bagaimana kita mempunyai untuk setiap posisi dari consultant dari manajemennya hingga staffnya yang tadi saya ceritakan sampai housekeeping-nya security-nya kita menestudi apa sih yang mendorong mereka untuk bisa menjadi sukses apa talenta yang mendorong mereka untuk menjadi sukses sehingga secara natural dia adalah orang-orang yang tepat secara pekerjaannya tapi juga tepat secara budaya organisasinya nah ini adalah sebetulnya pemicu kenapa kita mengkreasikan yang namanya AI talent management jadi kita bukan hanya ingin menciptakan sebuah platform tapi kita menciptakan sebuah strategi yang terintegrasi dimana kita ingin bantu banyak organisasi untuk dia bisa berperform dengan proses talent management yang terintegrasi real type dan juga data driven bukan hanya kayak kita jadi salah pilih gitu ya ini dijamin yang akan bisa mempermudah hidup bapak ibu semua bisa lebih sering lagi ngambil vacation karena you can be sure kayak kita jadi bisa yakin bahwa orang-orang yang kita hire akan melakukan apa yang saya harusnya mereka lakukan karena itu ada dorongan dari talentanya bukan karena hanya dimonitor oleh SOP so what we want to bring out here is that kita bukan hanya ingin mempersiapkan masa depan nih untuk bapak ibu tapi kita ceritakan masa depannya di masa kini nah apa sih yang kita tawarkan di AI talent management di AI talent management ini ada tiga komponen pertama adalah kita bantu bapak ibu untuk menempatkan orang yang tepat dengan yang tepat dengan namanya AI talent yang dimana kita mengalinkan metodologi ESQ tadi kita menggali talenta natural orangnya gitu ya belajar dari orang-orang yang sukses di bidangnya apa sih dorongan naturalnya dia tanpa harus banyak SOP tanpa harus banyak monitoring tapi dia akan menjalankan apa yang seharusnya dia jalankan satu dan juga itu dikaitkan dengan AI yang dimana penggunaannya yang tadinya menggunakan asesor tadi itu mengalaman hari menggunakan asesor mengkaitkan antara talenta ini dengan kompetensi itu dan itu berminggu-minggu hasilnya dan juga untuk satu orang sangat mahal akhirnya kita bekerjasama dengan Lintas Arta satu-satunya yang menggunakan lisensi dari NVIDIA di Asia yang memiliki GPU sendiri untuk AI dan sekarang yang kita ajarin adalah dengan framework ESQ bukan psikolognya tapi adalah mesinnya jadi sehingga kita bisa menciptakan pemetaan orang-orang dengan talenta yang tepat di posisi yang tepat dengan lebih jauh presisi memastikan it's the right fit for the right goal dan kita gali bukan hanya dari segi job fitnya tapi juga culture fitnya kemudian kita udah dapat orang-orang yang tepat kita udah gali siapa aja orang-orang yang memang berharga untuk kita pertahankan kemudian kita kasih edukasi lanjutan melalui talent skills jadi talent skills ini adalah digital learning platform yang kemudian that continuous learning kita pastikan si individu betul-betul bertumbuh dan berkembang melalui personalize coaching dan mentoring melalui talent coach jadi ini sekilas aja tentang solusi kami kembali lagi CI Talent Finder ini adalah digital talent placement yang di-empower oleh AI yang dimana bisa menggali bakat natural orang tersebut dengan menggunakan talent DNA life tools mungkin Bapak Ibu di sini punya talent DNA life tools juga dan udah pernah merasakan akurasinya sampai 97,9% tapi perbedaannya kali ini adalah kita bisa bantu Bapak Ibu untuk bisa memetakkan orang yang tepat jadi bukan hanya talentanya kita tahu tapi penempatan dimananya pun kita jadi tahu oke dan kemudian ini talent DNA talent DNA ini tadi ya life tools yang dimana pengisiannya hanya 20 menit jadi semua karyawan bisa ambil talent DNA life tools yang kemudian dari talent DNA life tools itu hasilnya kita ketahukan ke pekerjaan mana yang paling kempat izin saya mau share sedikit-sedikit tentang seperti apa sih ininya seperti apa sih aplikasinya tunggu sementara terima kasih 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 dari ini ya aplikasinya sendiri namanya AI Talent Finder by talent DNA dan kemudian nanti juga bapak ibu bisa mendapatkan talent skills yaitu ini adalah digital learning platform yang dimana kita buka aksesnya ke seluruh karyawan dimana mereka bisa membelajari tentang soft skills dan juga hard skills dan terakhir adalah setelah mereka belajar melalui digital space mereka pun akan diberikan coaching dan mentoring secara personal yang dimana oleh 3000 plus coaches dan mentors yang sudah kita persiapkan nanti dikonektikan dengan masing-masing coach dan mentor dan mohon izin saya mau share sedikit gitu ya so what my experience helping Microsoft jadi salah satu yang menjadi kunci di Microsoft pun ketika dalam kepemimpinan Satya Nadella saya ada kesempatan untuk membentuk yang dimana kalau Bapak Ibu tahu dulu itu Microsoft if you don't know Microsoft itu dulu ada namanya Microsoft Store kayak Apple Store yang dimana Microsoft Store ini sama sekali tidak sukses seperti Apple Store mereka tidak berkompetisi dengan Apple Store karena dari segi design all the experiences they couldn't compete dan akhirnya mereka udah punya taninya 85 toko dan itu semua ditutup dan one of the things that we help them with is that we transform kita mentransformasikan bagaimana si Microsoft Store ini jadi experience store and you know how we did that is that we did that not by changing the layout kita gak ngecegati layout-nya ganti bangunannya gitu ya atau dijadikan apa bukan actually one of the things why they were successful in creating the experience store adalah pertama kita cari customer apa yang mereka ingin sasar nah dari customer itu akhirnya kita definisikan apa sih experience customer yang ingin kita yang ingin kita menemukan kalau si customer ini apa sih bagaimana kita bisa mengingit si customer dengan experience apa yang ingin dirasakan ketika ke experience store but the key is that wouldn't happen kalau kita gak menyeleksi talent-talent yang tepat dan siapa orang-orang yang bisa memenuhi ekspektasi-ekspektasi customer yang dimana experience-nya sudah kita ketatakan orang-orang seperti apa yang sebetulnya bisa memenuhi experience itu menjadi excellent experience and because of that we hire the right people the best people dan pada akhirnya kita bisa bantu microsoft untuk buka 75 toko dalam 3 tahun 75 experience store ya so that's one of the things that I think I really hold true hold very firmly kalau buat saya pribadi gitu ya why it's very crucial to really hire the best talent bukan hanya pertumbuhan organisasinya tapi kita juga bisa memetakan apa ya pengalaman customer yang terbaik dan paling tepat sesuai dengan brand kita juga seperti itu dan itu bisa kita dapatkan sekarang dengan harga yang affordable kita punya sistem berlangganan yang dimana it starts from 3 juta per bulan Bapak Ibu bisa memetakan orang-orang yang organisasi dengan pekerjaan yang paling tepat dan juga bisa menggali bagaimana bisa mendevelop masing-masing individu sesuai dengan talentanya dan yang digali bukan hanya kesesuaian terhadap pekerjaannya tapi juga kesesuaian terhadap budaya atau nilai-nilai inti di organisasi jadi kita segera untuk membuat harga ini affordable mungkin so people seperti kayak Pak Yasir yang mungkin masih punya UMKM dianggapnya karena jumlah karyawan masih sedikit itu masih bisa affordable for everyone yang dimana ini sudah berikut talent DNA assessment untuk seluruh karyawan dan kandidatnya dan kemudian nanti ada beberapa orang di dalam organisasi yang akan kita ajarkan menjadi para talent DNA sehingga orang-orang di internal bisa memberikan konsultasi kepada karyawannya langsung dan ada pun plan lain yang dimana kalau Bapak Ibu ingin menambahkan talent skills dan coach so feel free to discuss further atau mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa scan QR di sini dan kalau ada pertanyaan kita open for discussion dan bisa langsung tulis di kolom chat seperti itu if you don't have any questions and that's okay maybe this is something very quite new for you kalau misalkan belum ada pertanyaan gak apa-apa bisa scan QR ini kemudian bisa sapa Adinda Adinda itu asisten digital dalam DNA atau bisa juga request untuk bisa ngomong langsung dengan saya melalui nomor di sini kemudian kita bisa diskuskan langsung how we can help your organization better okay okay so just to end for the day talented people jangan biarkan perusahaan kalian terhambat karena talent yang perempat dengan AI talent management kita bisa memilih mengembangkan dan juga menemukan talent yang akan bawa perusahaan kita ke masa depan yang lebih cerah saatnya berhenti-berhenti dan mulai bergerak ke arah yang lebih baik thank you so much talented people atas partisipasinya dan juga sharingnya hari ini semoga sesi kali ini dapat membawa impact yang baik bagi organisasi Anda dan sampai jumpa di sesi behind the suit minggu depan see you talented people and remember I think I just want to put Pak Aris quote here adalah put the right people in the right place and give them a purpose and that's the key to our success so we just want to share kita sukses dengan ini dan kita sekarang mau bagi-bagi ke semuanya gimana semua juga bisa sesukses Pak Ari dan para CEO lainnya yang udah kita share thank you terima kasih terima kasih Terima kasih.